Sempat terjadi ketegangan saat warga emosi karena tidak ditemui pengembang hingga warga memblokade akses masuk proyek Teluk Lamong. Akibatnya puluhan truk pengangkut bahan bangunan terhambat dan hanya parkir di luar area proyek. Ratusan nelayan Greges dan Osowi Langun meluruk proyek pembangunan pelabuhan Teluk Lamong-Osowi Langun Surabaya menuntut pihak proyek bertanggung jawab terhadap rusaknya ekosistem. Pasalnya sejak proyek dibangun tidak ada ikan yang dapat ditangkap nelayan hingga penghasilan nelayan menurun. Ini dalam satu tahun saja, kurun waktu satu tahun, yang dulunya nelayan kita penghasilannya 100-150 ribu dalam satu hari. Sekarang 20 ribu sudah sulit sekali. Maka dari itu semua masyarakat berkunjung dalam artian mengadakan unjuk rasa untuk menuntut hasil tangkapan kita biar pelindung tahu bahwa masyarakat di Surabaya ini banyak yang nelayan. Itu adalah yang paling penting. Sementara itu pihak pengembang Teluk Lamong berjanji akan mengembalikan ekosistem Teluk Lamong bekerja sama dengan dinas kelautan serta menjanjikan perahu kepada nelayan agar mampu mencari ikan di tengah laut, menggantikan perahu-perahu kecil yang biasa digunakan nelayan Greges. Seperti diberitakan sebelumnya, Pelabuhan Teluk sudah mencapai 100% dan menunggu dibuka. Rencananya Pelabuhan Teluk Lamong menjadi pendukung dermaga Tanjung Perak dan upaya bongkar muat barang yang mampu dilabuhi kapal-kapal besar.